Oke teman-teman ini aku tes di mic pertama, ini mic kanan ya, mic kanan aku tes Di jarak sekarang jarakku ada di 1, 2, 3, masih di 3 meter, aku akan coba lagi Di 4 meter, 5 meter, sampai ke 7 meter di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel AlphaFamily Oke guys, di video kali ini aku sendiri bagi teman-teman sama Mami atau Fathaya Karena ini posisinya masih pagi banget, jadi setelah sumpuhan Aku kemarin kedatangan 1 paket, tapi memang udah aku unboxing Karena ini kita pengen lihat dalamnya, ini adalah mic wireless atau microphone wireless K29, microphone wireless Jadi ini adalah type C ya guys Yang nanti digunakan untuk Android-Android, agar memperjelas suara kita Jadi disini aku akan mencoba memasang ini, ini mau kita coba juga, apakah ini work it atau enggak Teman-teman bisa lihat ya, ini aku beli yang type C Dia ada 2 pilihan teman-teman, ada yang single, single mic Dan ini aku beli yang double mic Sengaja aku beli 2 double mic Dengan tujuan kalau misalkan nanti satu micnya itu rusak bisa dipakai satunya Atau ketika kita berjauhan jaraknya dengan partner kita Itu mic ini bisa digunakan dua-duanya gitu Oke langsung aja kita buka Nah teman-teman ini dia Oke disini aku dapat 2 mic teman-teman Seperti biasa Kalau misalkan kita unboxing pasti kita akan melihat apa aja si barang yang kita dapat Yang pertama ini Apa namanya ini Oke disini namanya ini Oke langsung jelas micnya dulu, kita buka ya Kita dapat 2 buah mic mic Kemudian kita juga dapat Kabel Dan juga buku panduannya Nah ini buku panduannya Kenceng banget Hehehehe 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 Hmm 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 Oh Dan juga kita mendapatkan satu indikator Jadi ada 2 mic Wow Satu indikator Atau penyambungnya Dan juga 1 buah kabel Wow Oke ini aku langsung aja Aku mau coba apakah mic ini bener-bener worth it atau enggak teman-teman Kalau misalkan dari lihat ini Sebenernya pemasangnya gampang ya teman-teman Oke kita langsung tes aja ya teman-teman Rekaman video kali ini Ini sebelum menggunakan mic Nanti aku akan bandingkan dengan rekaman setelah menggunakan mic teman-teman Oke Ini kita tutup dulu Ini kita masukin lagi Langsung kita tes Let's go Oke teman-teman Ini adalah mic yang aku gunakan sudah ketika aku menggunakan mic wireless Jadi ini mic wireless type C yang aku gunakan Bagaimana suaranya apakah jelas Ini kalau misalkan aku matikan teman-teman Teman-teman bisa lihat suaranya ya Ini ketika aku mematikan Nah teman-teman ini tadi mic yang satu Oh sorry aku udah pause ya Jadi ini indikatornya ada berwarna hijau teman-teman Kalau misalkan indikatornya mati seperti ini Ini berarti micnya mati Kalau indikatornya seperti ini Hijau seperti ini berarti micnya hidup Atau ketika aku tekan sekali lagi Teman-teman bisa lihat tadi hijaunya club clip itu menandakan mic sedang di pause gitu teman-teman Oke aku akan coba jarak dari mic ini Mic ini tadi berfungsi kalau dibaca disini itu sampai 20 meteran Disini ada 20 meter Kita tes ya teman-teman Aku akan menjauh Atau kita tes dua-duanya Aku menjauh dulu ya teman-teman Oke aku sudah keluar kamar Ini kurang lebih ada di 7 meter Sekarang aku pause mic pertama Nah aku sekarang guna mic kedua teman-teman Di kejauhan 20 meter Aku tidak apa-apa ini Kita lihat teman-teman Ini aku sudah balik ya teman-teman Nah Jadi sekian video kali ini Apakah mic ini worth it atau enggak Nanti kita saksikan di video ini teman-teman Let's go Kita matikan dulu ya Oke teman-teman Teman-teman bisa lihat tadi bagaimana kualitas dari mic ini Jadi Ada ngadet-ngadet sedikit Kalau menurutku ngadet-ngadet tadi Itu bukan berasal dari kesalahan micnya Enggak sama sekali Karena sebelumnya aku memang udah coba Tapi ternyata Tadi mungkin Karena ini Beton Dinding ini beton Dan kebelakang-belakangnya itu Juga Banyak banget ruangan-ruangan Jadi menurutku Dia terhalang suaranya Sehingga terjadi hal sedemikian gitu Tapi kalau menurutku Kalau misalkan ini Di tempat Yang benar-benar lapang Jauh gitu Aku yakin sih Kalau ini micnya berfungsi Oke kita tes sekali lagi Langsung kita keluar teman-teman Biar membuktikan apakah Benar-benar worth it atau enggak Ini percobaan kedua kita Let's go kita try di luar ruangan Oke teman-teman Ini aku tes Di mic pertama Oke ini mic kanan ya Mic kanan aku tes Di jarak sekarang Jarakku ada di 1,2,3 Masih di 3 meter Aku akan coba lagi Di 4 meter 5 meter Sampai ke 7 meter Di sini Apakah di 7 meter ini Suaraku masih terdengar atau enggak Kita akan lihat nanti di video Oke teman-teman Sekarang kita akan tes mic kedua Ini aku pause dulu Sekarang mic kedua sudah menyala Mic kiriku Ini juga di 7 meter Apakah suaranya terdengar atau enggak teman-teman Teman-teman bisa lihat nanti di video Oke sekian video review kali ini Kita masuk lagi ke studio Nah itu dia teman-teman Review mic K29 Ketika aku menggunakannya di dalam ruangan Yang banyak skatnya Dan juga ketika aku menggunakan yang di outdoor Itu jelas berbeda banget teman-teman Ternyata mic ini untuk outdoor Menurutku Hain untuk pemula sih Worth it banget ya Karena ini juga harganya standar Murah banget Ya bisa lah untuk digunakan Oke sekian review kali ini Semoga video kali ini bermanfaat See you next time And Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih